Intro Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Presiden Korea Selatan Yun Sokyul telah meninggalkan Bali pada selasa malam 15 November 2022. Hal itu disampaikan oleh jurubicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teku Faisasya. Presiden Uni Emirat MBZ, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dan Ketua FIFA Gianni Infantino menyusul kepulangan kedua pemimpin tersebut di hari yang sama. Meski beberapa pemimpin negara telah kembali, namun KTT G20 masih berlangsung hingga Rabu 16 November 2022. Sementara itu Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan sejumlah kepala negara G20 lainnya dijadwalkan pulang pada Rabu 16 November 2022. Tahun ini Indonesia menjadi Presiden G20 dan menyelenggarakan pertemuan puncak di Bali pada 15 hingga 16 November 2022. Jangan lupa untuk menonton! 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 Jangan lupa untuk menonton!